salam planter indonesia kali ini kita akan membicarakan tentang pengendalian gulma adalah yang dikira orang di gulma yang termasuk bandel yaitu adalah gulma stenoclina palustris atau yang dikenal dengan pakis kresek yang banyak tumbuh di baik yang ada di lahan mineral ataupun di lahan yang gambut ataupun yang rawa-rawa pertumbuhannya sangat cepat bahwa stenoclina palustris atau sepaket kawat memiliki rizom yang kuat bahwa dari atas ataupun pertumbuhan melebarnya juga sangat cepat sehingga lainnya sering menyelitkan para petani untuk mengendalikannya dan sangat mengganggu operasional kerja di perkebunan kelapa sawit apalagi sudah merambat ke daerah piringan dan menutupi secara sangat cepat sekali pengendaliannya mungkin tidak seperti pengendalian beberapa daun sempit yang lain menggunakan gliposat ataupun parakuat yang juga ada daun libar yang agak lunak tapi pas pakai kresek ini atau stenoclina palustris sangat bandel beberapa menggunakan parakuat saja tidak cukup maka kita kali ini akan menjelaskan penggunaan bahan baru yang mungkin bisa diadopsi oleh para petani dan para planter semuanya yaitu kita akan menggunakan akan menggunakan yang namanya adalah methylmesulfuron yang ditambah dengan surfaktan salah satu surfaktan yang ada yaitu adalah sulken silken ini produksi dari Genzo PT. Genzo ataupun menggunakan surfaktan yang lainnya bahwa surfaktan ini adalah kita akan bahas tentang methylmesulfuron dulu bahwa methylmesulfuron adalah herbicida atau bahan aktif dari suatu herbicida yang mana bersifat sistemik selain mengendalikan untuk mengendalikan pakai skawa pakai skresek ataupun stenoclina palustris tapi bahwa campuran ini juga sangat cocok untuk mengendalikan anak kayu misalnya apa namanya yang sering berbuah keungunguan senduduk ataupun yang lainnya yang relatif sangat susah untuk dikendalikan maka bisa menggunakan campuran methylmesulfuron plus surfaktan ini mungkin banyak yang belum kenal yang namanya surfaktan surfaktan adalah sebuah campuran bahan untuk mengendalikan gulma di mana dia adalah dikenal sebagai bahan pembahasah yang akan mengefektifkan atau menyatukan antara cairan dengan cairan cairan dengan gas dan cairan dengan padatan karena bahwa methylmesulfuron banyak dijual di halayak rame adalah dengan menggunakan bentuknya adalah tepung maka kita biar harus menggunakan surfaktan untuk mengefektifkan penyerapan methylmesulfuron ke dalam gulma sehingga bahwa penyerapannya nanti akan berjalan secara sistemik yang sangat efektif jika tidak disambung dengan surfaktan maka methylmesulfuron penggunanya kurang efektif penyerapannya relatif lebih lama maka kita menggunakan surfaktan ini berapa sih campurannya di pasaran methylmesulfuron ada merek ada merek ada merek wind kemudian ada juga medsulindo medsulindo dan lain-lain kalau surfaktan ini banyak sekali mereknya yang bisa didapat di pasaran bilang aja bahwa disini ada tulisannya surfaktan ketika kita menggunakan surfaktan ini maka methylmesulfuron ini berbentuk tepung yang harus kita larutkan dulu dalam bentuk emulsi kita masukkan ke dalamnya kita aduk pelan-pelan sampai benar-benar larut dulu baru nanti kita tambahkan ke dalam cap ditambah dengan surfaktannya penggunaannya adalah 30 gram ditambah dengan 30 cc ini adalah salah satu resep yang cukup manjur sangat kuat sekali mungkin para petani jika terlalu kuat bisa dikurangkan sedikit-sedikit untuk menjadikan percobaan para petani semuanya tapi dengan menggunakan 30 gram methylpensulfuron ditambah dengan 30 cc surfaktan maka stenocholoprolastris akan dadel tuntas sampai mantap bahwa namanya akan habis secara mantap termasuk anak kayunya anak kayu yang bandel sekaligus termasuk senduduk atau klidemia hirta itu kalau dicemprot dengan menggunakan methylpensulfuron plus surfaktan ini yaudah dil-dual juga habis sampai benar-benar tinggal ranting-rantingnya yang ranting-rantingnya juga akan melemahkan itu tidak akan mati juga pada dasarnya sehingga para petani semuanya bisa menggunakan methylpensulfuron plus surfaktan ini dengan menggunakan rampuan 30 gram methylpensulfuron bisa pakai merek dagang win metzulindo dan lain-lainnya ditambah dengan 30 cc surfaktan selamat mencoba dan semoga hasilnya bagus tapi di dalam mekanisme penyemprotan gunakanlah air yang bersih jangan menggunakan air berlumpur jika digambut penggunaannya dengan menggunakan air gambut maka pengaplikasinya harus relatif cepat jangan ditunda-tunda begitu dicampur segera diaplikasikan karena dengan menggunakan air yang apalagi pH-nya digambut yang pH-nya sangat rendah maka terjadi pengendapan yang relatif cepat semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya selamat mencoba mari kita membudidayakan kelapa sawit dan tanpa yang mengganggu yaitu adalah guna kita kendalikan dengan seksama dengan se-efektif dan se-efisien mungkin semoga Allah memberikan saya Anda kebahagiaan dan kesederaan tanpa batas terima kasih salam planter Indonesia Indonesia selamat menikmati